Pemirsa sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Tengkucik Pantekulu, Pasar Aceh, Kejambatan Betul Rahman, Banda Aceh, bentrok dengan petugas Satpol PP Banda Aceh. Kericuan ini terjadi karena pedagang enggan untuk direlokasi. Peristiwa ini viral di jejaring media sosial. Beginilah video amatir warga yang merekap dari detik kericuan antara petugas dengan sejumlah pedagang kaki lima di Jalan Tengkucik Pantekulu, Pasar Aceh, viral di berbagai media sosial. Kericuan ini berbulah saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Banda Aceh, saat menertibkan pedagang yang masih berjualan di kaki lima. Sebelum penertiban dilakukan petugas, pemerintah Kota Banda Aceh telah menyiapkan lokasi-relokasi yang berada di bekas Terminal Kedah, Lantai 3, Pasar Aceh, namun pedagang mengaku enggan menempatinya karena sepi pembeli. Pedagang meminta pemerintah Kota Banda Aceh untuk bisa mencarikan solusi yang tepat untuk mereka berjualan di tengah sulitnya pendapatan ekonomi mereka. Kami inginnya bisa berjualan lagi di tempat semula di sini, di Pantekulu ini, dengan lapak yang ditetipkan kami terima biarpun lapaknya dibagi satu meter per orang. Misalnya ada bayar pajak, kami pun setuju. Kalau kami dipindah relokasi ke Lantai 3 apa ke Kedah, di sana memang tidak ada pengunjung. Tidak akan ramai seperti di sini. Harapannya untuk Pak PJ, untuk pemerintah, minta tolong. Kami bisa berjualan kembali di sini. Mohon kami kali. Jika sebelumnya lokasi Jalan Tengkuci, Pantekulu, sempat dibersihkan dari aktivitas jual-beli di kaki lima, namun pedagang nekat kembali menggelar dagangan mereka, sehingga petugas langsung mengambil tindakan. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Jaribudin, AINews melaporkan.